Dua Lalu semua sekolah-sekolah melihat lagi orang membukti-bukti lidahnya Mencurigai bukti-bukti sendiri lidahnya Ini iktibar apa? Iktibarannya tentang risai Tiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat kristen Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah SWT Buat kita semua lewat perantara channel orang islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wal-lahi yang berkata al-Nabiyah, Fatam al-Nabiyyini Aishhadatlah, Allah, Allah, bahwa l-Sariqah Al-Mariq, Al-Hakgu, Al-Mubim Wa'asatah an-Nas, Sayyidina Muhammad, Ambu, wa Hasim, Al-Tariq, Al-Wa'ad, Amin Allahumma sallallahu wa sallam wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad, 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 Say Berita terbaru, dokter berkisah, dokter berkisah yang sudah mengundang saya Baik, kita berbicara tentang rojak yang bisa menguat Terbitilah, ada yang mengatakan, besok rojak ini terbaik dan tidak pernah menampak Ada yang mengatakan, hari ini sudah masuk ke rojak Kita berbicara tentang kemungkinan rojak Rojab ini benar yang dikisahkan dalam Al-Quran, yang dikatakan dalam Al-Quran atau sampaikan bahwa bulunya-bulunya Dalam Surah Al-Tawbah ayat 36, ulama menghasilkan layak ini, yang dimaksud isinya adalah Al-Quran, termasuk dalam Rojab Allah bermanfaatkan dalam Al-Quran, yang dikatakan dalam Al-Quran, yang dikatakan dalam Al-Quran Ada buka sekolah misi semua, diantara itu 7 ayat Al-Quran ada 4 bulan, 4 bulan dunia Dalam hadis, disebutkan tiga yang berturut-turut, satu terpisah, yang berturut-turut itu 7 pa'edah, juhi hija, muharram Yang terpisah itu, bulunya banyak Habib Umar, Habib Anakumar, Al-Habib, dia mengatakan, siapa yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Permasuk Tuhan, maka Allah, takku mu'ajib, Allah akan memuliakan dia Orang yang mengatungkan sesuatu yang diatungkan oleh Allah, maka Allah akan mengatungkannya Jadi, kalau kita mengatungkan dengan Rojab, kalau memang diatungkan oleh Allah, maka Allah akan mengatungkannya Dikemudiakan, maka Allah yang akan mengangkat kita, akan memuliakan kita Nah, makanya ini penting, kita berbicara tentang puliaan dengan Rojab Intinya, supaya kita mengatungkan sesuatu yang diatungkan oleh Allah SWT Pertanyaan bagaimana kita mengatungkan? Supaya kita bisa mengatungkan sesuatu yang diatungkan oleh Allah SWT Kita mengatungkan sesuatu yang diatungkan oleh Allah SWT Supaya Allah mengatungkan kita Sekarang kita mengatungkan kepada Allah SWT Sekarang kita mengatungkan kepada Allah SWT Bagaimana? Perbanyak istighfar dengan Rojab Jadi, perbanyak istighfar, ibu-ibu perbanyak istighfar Ada istighfar yang sering kita lakukan dengan Rojab Ini yang saya baca begitu Kadang-kadang dilanggarkan waktu untuk dinyatikan Dilakukan Al-Fatihara Al-Fatihara Seluruhu ba'ana, wukhiri lana, seluruhu ba'ana. Ya Allah, berkali kami di bulan Raja. Berkali kami di bulan Saktan. Dan sampai kami di bulan Ramadan. Dan ampuni besar-besar kami. Dan ampuni besar-besar kami. Berkali kami di bulan Raja. Biasanya langsung dilanjutkan bagi saya. Isroh-Iroh dan lana. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Kususuhunkanam. Kepuji Tuhan menciptakanam. Isroh-Iroh di masa sihiram. Kristiwatu di waktu malam. Selain memperbanyak isroh. Selain memperbanyak isroh. Memperbanyak kuasa dengan Raja. Memperbanyak kikir di bulan Raja. Itu memaklukkan bulan Raja. Selain saya yang berkisah tentang kemuliaan tadi. Dan ini cara kita mulai dengan Raja. Ada hal yang berpenting. Bulan Raja diakukkan Allah SWT. Dan mempunyai disebutkan Rasulullah. Raja itu Rasulullah. Bulan Allah SWT. Kenapa kita diakukkan Allah SWT? Allah memilih. Di mana bulan Raja itu? Di bulan Raja itu. Allah SWT mengisahkan Allah SWT. Dan ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Yang sangat terlepas dan kondisi kita saat sekarang ini. Apa itu ketika Rasulullah SWT. Ada banyak yang disaksikan dari Rasulullah SWT. Tapi masing-masing ini cuma tertulang 1-2 kali saja. Tapi ada yang tertulang berkali-kali hingga 4 kali. Hingga 4 kali Rasulullah melihat keitibaran ini. Contoh. Ketika Rasulullah SWT melihat keitibaran tentang bagaimana. Ada orang yang dia memikul sesuatu. Banyak diputaknya. Tapi masih minta juga. Rasulullah tanyainan penggarangan. Oh itu orang yang haus dan tamatan jabatan. Tamatan. Sudah banyak tugas-tugas dia masih kebedian lagi yang lain. Padahal imputasi itu tadi juga. Belum dapat diselesaikan. Belum tuntas yang selesai. Masih minta lagi tugas yang baik. Masih minta lagi amanah yang lain. Amanah yang ada sebelum selesai. Masih minta lagi. Masih minta lagi. Masih minta lagi. Kalau Rasulullah SWT melihat orang disebutkan makanan. Satu daging masak yang baik. Satu daging mentah yang masuk. Rasulullah bertanya, ketika orang-orang milih tibukkan makanan satu dari masak yang baik, satu dari mentah yang khusus Man hau kaya jibril atau gerangan ini jibril? Oh, itu tansil orang yang suka seringku Yang sudah punya pasangan yang halal, tapi masih lagi mencari pasangan yang tadi Rasulullah melihat ada banyak tansil Ada orang yang mengumpul-mumpul kepalanya, pecah kepala itu, hancur kepala itu Kembali ke tempatan Ini bisa dilihat di dalam pitan misrawan mikrosem atau di asal romi Juga bisa dilihat di dalam tingkat kardir di proses yang ditulis oleh Syekh Gajimuddin Angoi Juga banyak imam ikhlas yang terpakat sekolah ini juga bisa dilihat hal ini seperti ini Dan kita pilih 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 kepalanya Puli kepalanya ...seperti semua H if πilih pilih 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 yang wen yang mumpulkan H if jajim dudak suju kepada Allah Catat bahwa Life Semua kami sudah berpulang, paling satu dua kali, tapi ada yang sampai empat kali, empat kali itu ibarat itu terulang, satu, ibarat itu terulang, bersumpah melihat orang, binatang-binatang, semacam pun tak semacam terlalu, keluar dari lubang yang kecil, keluar dari lubang yang kecil, lalu binatang tadi mau masuk ke belakang-belakang yang kecil, tapi tidak bisa. Rasulullah berkata ini iktibar apa? Iktibar tentang lisan. Satu, yang kedua, Rasulullah melihat orang mencakar-cakar mukanya, hukumnya ditembakar, hapis baru mukanya dicakar sendiri. Rasulullah berkata ini iktibar apa? Iktibar tentang lisan. Dua, lalu Rasulullah melihat orang membukti-bukti lidahnya, menjuru lidahnya dibukti-bukti sendiri lidahnya, ini iktibar apa? Iktibar tentang lisan. Tiga, lalu Rasulullah melihat orang memakan bantai, saudara-saudara, sedia memakan bantai yang busuk, berkata-gara dengan anak. Rasulullah berkata ini iktibar apa? Iktibar tentang lisan. Tentang kipa fitnah namimah. Mereka memakan bantai 4 kali dalam peristiwa israwan mikvah. Karena kita sudah masuk bulan raja, kita sudah sedikit membuka nanya di peristiwa bulan raja, dan ini kita mengandungi iktibar pelajaran di bulan raja. dan mungkin saya tidak akan menyampaikan tapi bahayanya sangat luar biasa sampai-sampai Rasulullah mengatakan salah satu-saham bikin jadi kisah selamatkan seseorang itu tetapun dia mulai sampai-sampai diurahkan Rasulullah juga mengatakan mengenai Alhamdulillah 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 Siapa yang berimam di won dan hari akhir Tidaklah dia berkata-kata yang baik-baik yang enak-kenak kalau nggak mampu diang Saya ingin kita bukan sederti kita bukan ingin menceritakan siapa-siapa kita ini haji kita ini menambung pertama lapisan kita saya ingin kita ini sholat di sini yang berjemah di sini jangan sampai Bisa ada orang berpulis dengan kisahnya, lalu kita menggeritakan ayoknya kita habis amal kita kembali. Oleh itu, saya semakin, kami semintaan saya sampai kemari pada ayat dan salat isa, salat isa, salat isa, kita semintaan kebunan ini. Dan tidak Rasulullah pernah mengingatkan kepada persahabatan itu, nanti berpulis. Tahu tidak berapa orang yang bangun? Siapa orang yang bangun itu? Bacam-macam adalah persahabatan pemerintah. Ada yang mengatakan mereka, mereka tidak punya wang, mereka tidak punya harta. Rasulullah mengatakan orang yang membuka air ke orang lain, menceritakan kejayaan kepada orang lain. Jibah, namimah, piknah. Jibah itu, kalau betul yang dilakukan itu kita omongkan, itu betul salah. Tapi kita ngomong salah sini, ngomong salah sini, jibah. Kalau dia tidak betul, tidak ada maksudnya begini, tidak ada maksudnya begitu. Tidak ada kesalahan kepada dirinya, tapi kita ngomong sana, ngomong sini, piknah. Kalau kita, kalau kita membuat, kita ingin supaya orang menjunci dia, kita cerita lagi, gini, 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 gini. Kepada orang ini, kepada orang sana, supaya orang menjunci kebunan dia. Nanti, man. Nanti, man. Supaya orang nanti menimbulkan kebetian kepada orang. Nanti, man. Supaya orang menjunci kebetian kepada orang. Nanti, man. Kita cerita kepada si paru, gini. Supaya dibuji kepada si pe. Nanti, man. Kita cerita kepada si paru, gini, 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 gini. Kita cerita kepada si paru, gini, 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 gini. Maka, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kita beri buruh, jangan sampai habis mamal ibadah kita. Ini jangan disampaikan. Kenapa? Kenapa berulang-ulang ke Rasulullah Islam Mishnah. Keputulian putus ini? Karena sakit pentingnya tentang risat. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain. Dan ini,为an saya banyak dalam hadis yang saya dapatkan dari guru saya. Bagaimana ciri-ciri soal muslim? Maka beliau mengatakan ciri-ciri soal muslim, al-muslim, mandi sa'iwa al-muslim, binti sa'iwa yg. Ketika saya mempunyai Islam, saya mempunyai guru saya. Guru, saya ingin menjadi muslim, tapi muslim ini sebenarnya adalah muslim. Saya ingin kini, Islam ini seorang diri. Beliau mengatakan, apa ini kau tanyakan? Saya ingin bertanya, bagaimana seorang muslim ini? Beliau mengatakan, bukan muslim, bukan muslim, mandi sa'iwa al-muslim, binti sa'iwa yg. Seorang muslim itu adalah orang yang mampu membuat orang-orang lain, manusia yang lain, muslim yang lain, serangat. Binti sa'iwa al-muslim dari lidahnya, wa yg. dan dari tangannya. Yang pertama, lidah. Yang pertama, lidah. Yang kedua, tangan. Dan sangat terlepas, saya tidak mempunyai Islam ini. Empat ibarat ini, sampai di sini. Kadang-kadang, lisan kita menyakiti dari orang lain. Dan ketika tersakiti, bahaya. Kadang pedang, kadang pukulan, kadang pembahasan mengatakan. Lepat yurja li-jarih sayyidi burkul wala bur'am lima cowokan isa'i. Jika pedang, menelukai tubuh. Jika pedang, menelukai tubuh. Masih ada harapan semu. Jika tidak melukai hati, ke mana rumah tidak dapat mencari. Ini pribahasa Arab. Lepat yurjali dari sayyidi bur'am wala bur'am lima cowokan isa'i. di hati kita ayah, itu satu, yang kedua, dari yang pertama tadi kita akan dibangkut, amal ibadah kita lari kepada orang yang kita ceritakan amal ibadah kita lari kepada orang yang kita pinta, yang kita dipa, yang kita namimah, yang kita buat, itu adalah ibadah, yang kedua Allah akan membuka ayah kita, manakala ayah kita bongkar, maka Allah akan membuka ayah kita, sebagaimana kita akan membuka ayah kita jadi, hati-hati kita membuka ayah kita, Allah akan membuka ayah kita, meskipun kita lakukan ayah kita lakukan tapi dalam rumah kita sendiri yang tertutup, yang tidak ada orang yang tahu, Allah beberkan diri cara Allah bahkan untuk lebih jauh dan lebih habis yang lain, Rasulullah mengatakan, dia akan mengatakan jina, selain ayah kita muka, dia akan mengatakan seribu orang tidak akan mempunyai kita, apabila Allah merenahkan dia, tetapi seribu orang tidak akan mempunyai kita, apabila kita dia akan mengatakan Allah, Rasulullah mengatakan dalam waktu 2 hari ini, di Gargawin, saya ingin menyampaikan, suatu hari, Umar Rukotot, tahu ada seorang sahabat, yang akan melaksudkan pernikahan dia, beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat kita ini, sebentar hanya akan melaksudkan pernikahan tapi aku tahu calonnya ini, saya tahu betul, dia orang tidak baik, dia orang begini, ya Rasulullah, bolehkah aku ceritakan calonnya ini? kepada sahabat, sahabat kita, bahwa, untuk perempuan yang datang, yang nikah ini bukan orang baik, dia dulunya, adalah bahwa kita punah sosial, Rasulullah, merah, wajahnya mengatakan, Umar, saya ingin bertanya, kenapa, pasangan yang yang berlaku, dia tidak tahu kalau ini, orang ini baik, tidak baik sebelumnya? kenapa? kok bisa dia tidak tahu? karena, dia, berubahannya, dia tidak begitu, kenapa sampai sekarang dia tidak tahu? siapa yang menuntut akhirnya? maka Umar, dari maka Umar, dari maka Umar, yang mengatakan, Allah, yang telah menuntut akhirnya, Rasulullah Rasulullah, yang telah menuntut akhirnya, yang telah menuntut akhirnya, dan, Umar, apa hak untuk membukanya? karena semua, not FRU, kami not silakan pulang-pang tadi dan, apa hak untuk membukanya? jadi, pentingnya saya sampe terugat di sini boleh, saya ALL pulang-pang, yang dilakukan, boleh 1 environmental difference Saya salah satu美國 dua nãoому, bagaimana sudah aku seperti orang ini? Bagaimana kita saksi, misalnya, saksi ahli atau sebagainya Bila kita bilang, maaf, maaf, hakim, saya tidak mau mencipta air yang berusaha dalam Bila kita sebutkan, supaya kita bisa tegak Yang dibuat, boleh membuka air, kalau kita bertanya Tuhan buruh, saya mau bertanya tentang ayah saya atau orang buruh, saya mau bertanya Di hadir, saya mau bertanya tentang istri saya, tentang suami saya Tentang apa, paduhi air, bagaimana bisa memutuskut atau mengulangkan batuah Kalau kita tidak menceritakan, dengan pertanyaan yang mendapatkan hukum Dan hukum dan sebagainya, itu boleh Nah, kalau tidak ada kepentingan kita di situ sudah Kita tak tahu saja, menemukan kemahdian kita Ini benar-benar agar, yang sampai bang, pertama ibadah kita Dan bisa kita menjelitkan kemahdian Ini, yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan Dan membuatnya, dengan pas 20 menit Dan ini terkangkan di Alian Dodo Amin, yang lebih 20 menit Yang bisa saya sampaikan di sini Jangan menunggu Allah dan Tuhan saya yang ada di rumah Ini saja kerjaan kita tentang istri saya dengan lojah Dan ikhtibat yang kita dapatkan dalam istriwa Israwan Mudah-mudahan, dia mesti di sini Adem-empatnya, dan ini termeliharaan istri kita Teksi, dengan hukum yang berlojah Dan tidak berzikir, dengan istri fah Dan mengucapkan kalimat keimba Bagi kita berdoa, ayat dah berdoa dari jauh kekirapalat dan istriwa Dari jauh kekirapalat dan ikhtibat Mudah-mudahan, Allah, istri, koha akan dihadirkan iman dan islam Iman dan islam, juga Akan aku, kita meninggal dengan ikan dan iman dan islam Orangku wa ikman, kau akan buka ayat saya untuk berhubungan dan berhubungan Adik saya, adik kartu saya, yang hari ini Dan juga berhubungan, berhubungan, berhubungan Untuk berhubungan, berhubungan Bidaya untuk mengenang indonesia Anda akan keadaan Mereka lebih banyak Werobnu Muhammad Merkongan Dan meraik Harbi waw Austrim May Allah Patryan Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah